Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry Di channel youtube Bapak Kefatir Nursery Jadi pada kesempatan kali ini Saya mau menjelaskan tentang Apa itu membuahkan anggur Dengan cara potes pucuk ya Jadi ini di depan saya adalah Anggur akademik ya Jadi anggur akademik ini Ini saya tanam Ini 19 Juli ya Berarti September, Oktober, November, Desember 5 jalan 6 bulan ya Dan ini sekarang sudah Mengeluarkan bunga atau brokoli Clusternya cukup panjang-panjang Jadi ini Tidak melalui proses Pruning ya Karena dari awal pohon ini memang Pupuknya adalah NPK 16 dicampur Subproduct ya dan juga Magnesium sulfat makanya Untuk pospatnya ini Selalu lebih tinggi sedikit ya Dibanding nitrogen dan juga Kaliumnya Karena subproduct itu Pospatnya lebih tinggi sedikit ya Dibanding nitrogen dan juga Kaliumnya Jadi Kenapa di Potes pucuk ya Jadi Ini potes pucuk ya Beda dengan Axle brake Ini saya Mungkin akan jelaskan dulu Tentang Axle brake dulu ya Biar tidak salah Paham dulu ya Antara Potes pucuk dan juga Axle brake ya Atau axle brake Saya akan ke sana dulu Saya jelaskan dulu Apa yang dimaksud dengan Axle brake Ya baik Jadi Yang dimaksud Axle brake itu ya Atau axle brake itu adalah Melakukan pembatasan Entah itu di cabang Primer, sekunder, atau tersier Dengan tujuan Seperti di tersier ini ya Ini Kalau saya potes Ujungnya seperti ini Dalam kondisi muda Seperti ini ya Misalnya ujungnya Saya potes begini Ini namanya adalah Axle brake ya Pemberhentian Nutrisi Dimana tujuannya agar Tersiernya ini cepat besar Kemudian yang belum panjang Ini cepat panjang Juga Boot-bootnya Akan semakin besar Ini dilakukan Pada saat Masih muda seperti ini ya Nah ini Contoh yang paling Belakang pertumbuhannya Beda dengan yang ini Yang sebelahnya Nah ini sudah di axle brake Dengan kondisi Masih muda seperti ini Sama Dan pada akhirnya Ini boot-bootnya Akan tua Besar juga Dan nanti Biasanya Boot-boot yang Ini Ujung yang di Kita sisakan Ini ya Satu Dua Daripada tunas airnya Biasanya tunas airnya besar Ini suka Bisa juga Biasanya Jebol dan Bawa bunga Nah seperti ini Contohnya nih Nah ini adalah hasil Axle brake ya Bukan hasil potes pucuk nih Lihat ada bunganya Kecil-kecil ya Ini adalah jenis Oscar nih Ya saya kasih contoh aja Jadi Axle brake itu kan Dilakukan Pemberhentian Pertumbuhan Percabangan ya Tapi Usianya Masih muda Atau kondisinya Masih muda Dan ini Biasanya Keluar bunga Ada yang besar Ada yang kecil Seperti ini ya Melalui Axle brake ini Tapi bertahap ya Biasanya nunggu Ininya tua dulu Nanti yang atas Ini yang ditahan Tunas airnya Ini tunas air nih Jebol Biasanya Ada yang suka Bawa bunga-bunga PHP Nah ini Seperti itu tuh Contohnya Yang saya petik tadi Axle brake adalah Pemberhentian Berbeda dengan Potes pucuk Jadi kalau potes pucuk Setelah kita misalnya Axle brake disana ya Kemudian batangnya tua Dan membesar yang Belum panjang Segera memanjang Nyusul yang lain Ini Kita Membuahkannya Dari but-but ini nih Yang ini Mendekati pucuk sana Yang belum pada pecah nih Nah ini Yang pecah kan paling Biasanya yang ujung aja sana Kalau enggak yang ini Tunas air ini Yang ditahan Biasanya yang pecah Dan membawa bunga Nah ini Kalau potes pucuk ini Biasanya Kita bungakan disini nih Misalnya Ini pocuknya disini Kita potes disini Dengan kondisi Ini tersirnya juga Sudah mulai Besar Sudah mulai Sudah mulai Walaupun enggak coklat Maksudnya ya Hijau tapi ini Butnya udah gede Nah ini Potes pucuknya disini Misalnya ini sama ini Nanti ini Sepert akan membawa bunga Itulah hasil Dari potes pucuk Ya Biasanya seperti itu Kalau saya Kalau misalnya Ini Misalnya ya Cabang tersir ini Udah panjang sekali Tanpa dibatasi Misalnya panjang sampai sini lah Berapa meter silahkan Kemudian teman-teman Potongnya Katakanlah disini Dengan kondisi misalnya Ini masih utuh ya Ujungnya disana Terus teman-teman Milihnya disini Disini Nah ini namanya Saya rasa bukan Axel brake lagi ya Kalau penyama rataan itu kan Dilakukan Disini Dalam kondisi muda seperti ini Untuk menyama ratakan Untuk membesarkan Boot dan juga Membesarkan batang ini Tapi kalau Misalnya ini Dibiarkan panjang banget Kesana Misalnya ya Terus dipotongnya disini Nah ini Sama saja Potes pucuk ya Berarti Bukan Axel brake Karena Axel brake itu Biasanya Saya lakukan di Batang-batang muda Untuk penyama rataan Cabang Dan juga Membesarkan cabang Karena nutrisinya Ini Bisa kembali ke cabang Yang mau dibesarkan Jadi kalau Misalnya Contoh ya Nah ini Misalnya ada Tersier Dibiarkan panjang Sekali Kesana ya Tanpa dibatasi Kemudian Potongnya disini Nah ini Maka nanti Akan jadinya Potes pucuk ya Karena Biasanya kan Kalaupun kita Biarkan panjang Mereka kesana Disini kita Nemu boot-bootnya Udah mulai besar Nah misalnya Teman-teman potongnya disini Ya itu namanya Bukan Axel brake Kalau Axel brake Udah telat Maksudnya gitu ya Jadi kalau misalnya Cabang dibiarkan Sangat panjang sekali Kemudian Dipecahkan boot-boot Yang besar Dengan ukuran panjang Sebenarnya Sama aja Dengan potes pucuk ya Saya kembali kesana Saya bahas lagi Tentang potes pucuk Nah saya kembali Ke akademiknya Jadi akademiknya sama Kemarin Percabangannya Ini rata-rata Nyampe sini ya Di Axel brake Pas waktu masih muda Kemudian Sekarang boot-bootnya Udah gede-gede Seperti ini Mantap-mantap sekali Ya Kemudian Mengeluarkan bunga-bunga PHP Di ujung sini Pasti Axel brake Itu banyak sekali Pada akhirnya Saya coba Turunkan Satu, dua Jadi dari dua boot ke atas Ini saya potes di sini Nah ini hasilnya Mudah-mudahan Bawa bunga semua Ya Apalagi pupuknya Seperti yang saya bilang tadi Dari awal Sudah menggunakan NPK-16 Dicampur sub-product Ini hasilnya Lihat Karena ini masih muda Menggunakan Metode ini Potes pucuk ini Ini sangat cepat sekali Pertumbuhannya Ya Lihat Jadi Dari tiga boot ke atas saja Semuanya pecah Dan Masing-masing membawa Bunga Tuh ada yang double juga Lihat Nah Ini Ini ya Ini dari satu tersir saja Sudah keluar Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Tersir saja sudah lima klaster Yang di sana juga ada yang double juga Lihat Sama semua ya Karena sering Di batas itu sering mengeluarkan bunga yang gede-gede Makanya saya putuskan untuk Saya potes pucuk saja Jadi tidak saya pruning Tidak saya masukkan generatif dulu ya Langsung saja Saya potes Tapi Kualitas bunganya gede-gede ya Yang di sana sama Nah Harapannya nanti Yang ini Nyusul ini juga Sama nih Tiga puter atas juga Mudah-mudahan Bawa bunga semua ya Biar rame saja Kalau yang ini Ya coba nanti Apakah yang kecil ini juga bisa bawa bunga atau tidak Tapi harusnya ini kelihatannya sih bawa ya Kalau Ngelihat dari ininya Nah Harusnya bawa Nah Seperti ini Pores pucuk itu kan dilakukan memang Di Batang-batang tersir yang Muda ya Ini tidak terlalu mudah banget sih Muda tapi Kualitas tersirnya sudah keras Dan juga but-butnya gede-gede Nah Ini juga Ngirit Pupuk ya Generatif maksudnya Tapi walaupun Pores pucuk juga sebenarnya Kalau kita kasih generatif Juga hasilnya akan jauh lebih baik Karena Kalaupun kita kasih pupuk Biasanya generatifnya akan Akan sampai ke ujung-ujungnya dulu Nah Makanya Kalau membuahkan anggur itu Kalau mendekati pucuk But-but yang mendekati pucuk yang gede Biasanya keberhasilannya akan jauh lebih tinggi Nah ini contoh ya Ini Penyamarataan cabang yang saya bilang tadi Ini contoh ada cerni kristal itu Saya Patasi semua kesini Jadi biar rata kesini Axel breaknya waktu masih muda Ya Nah kalau Kita mau main Pores pucuk Ini bisa kita buahkannya disini nih Ya Disini-sini Berapa put dari ujung ini Jadi daunnya kita biarkan dari sana Sepanjang sana Setelah jepul bawa bunga Baru dibuangi Ini juga sama Nah itu kan kalau pores pucuk Nah kalau Pruning long spur ya Ini kita bisa mainnya disini nih Jadi dari sana Kita hitung misalnya disini nih Itu kalau main Pembuahan But panjang ya Itu beda dengan Pores pucuk itu kayak gini nih Sudah dipatesi Kita buahkannya di Ujung-ujung ininya Jadi nantinya Kan jadi potes pucuk Tapi kalau Ngincernya disini Nanti pembuahan panjang Jadi kalau Pruning pendek Nanti bisa kita Dari boot 7 ke sana 4 sampai 7 Itu bisa Nah ini Yang sebelah sini juga Ada contoh Kalau ini Pruning ya Pruning nih Kalau ini jenis akademik Juga sama Ya tapi ini Lebih kepada Pruning panjang Bukan potes pucuk ya Lihat Kemarin sampai Sini nih Axel brake nya sampai sini Panjang Yang sepandang sini Saya ambil Entresnya Nah ini sekitar Di boot Berapa nih 12-an nih Mudah-mudahan Bawa Bawa bunga juga ya Untuk Akademiknya Ini juga Pembuahan Boot yang panjang Ntar saya jelaskan dulu Karena gambarnya ini Suka Nggak jelas nih Nah ini Mudah-mudahan Hasilnya juga Bisa bagus Seperti yang Potes pucuk ya Kalau Dilihat dari Dekat sih Sudah mulai kelihatan nih Calon-calon bunganya Mudah-mudahan bunganya Banyak juga Nah Ini juga Pruning nih Sama nih Giant Grande Ini main debut 9-10 ya Di kemarin Ini kita coba Lihat hasilnya Nah itu adalah Perbedaan Alah potes pucuk ya Pruning Dan juga Axel brake Nah Jadi Kalau misalnya nih Ini contoh aja ya Nah ini Ini misalnya Ini tersir ya Panjang banget Nah ini kan saya batasi Agar punya merataan cabang Nah kalau tersir ini Biarkan sampai sana misalnya Ya Biarkan sampai sana Kemudian kita potong Nunggu Sudah keras Dan membawa bunga Terus saya rasa Jadinya potes pucuk ya Bukan axle brake Kalau axle brake ini dilakukan Kayak gini Jadi pas cabangnya masih muda Kita axle brake ujungnya Begini Ya Tujuannya apa Untuk menyamaranakan cabang Dan untuk membesarkan cabang Nah baru nanti Kalau mau main potes pucuk Kita buakannya Di boot-boot Mendekati pucuk Misalnya gini 1, 2, 3 ya Nanti Nunggu keras ya Enggak nunggu coklat Karena kalau potes pucuk itu Kita main di tersir-tersir Yang masih hijau Itu bisa Jadi enggak harus coklat ya Tersir yang hijau Tapi keras Boot-bootnya juga udah gede Jadinya gini nih Nah Lihat masih muda ya Nah ini Ini bukan di axle brake Tapi memang di potes pucuk Nah Hasilnya nanti akan seperti ini Jadi kalau mau nyoba potes pucuk Juga bisa silakan Terutama anggur-anggur yang genja ya Seperti akademik Ninel Terus tran Biasanya juga kalau di potes pucuk itu mudah Ya banyak juga sih anggur-anggur yang mudah di potes pucuk Karena memang Biasanya nutrisi anggur itu memang ada di ujung-ujung Ya Apalagi kalau sebelum potes pucuk Misalnya dikasih generatif sekali aja Atau dua kali Kalau ini memang enggak ya Karena dari awal memang NPK dan Subproduct Jadi Otomatis pospatnya selalu lebih tinggi sedikit Ini hasilnya Pembuahannya Kemudian nanti bisa banyak juga buahnya Banyak susulannya yang disini Yang belum pecah juga Nah Ini adalah hasil membuahkan anggur Dengan cara potes pucuk ya Nah semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa like Subscribe Comment Dan share Agar channel ini Makin maju dan bergembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah Tengah